Intro Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Hai 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 Welcome back to my channel MB Madura Channelnya Merbati Balam Orang Madura Oke dulu Saya mau kasih salam spesial Yaitu salam Rereereere cop Hahaha Oke Kali ini kita akan Ngobrol-ngobrol dengan Ya Kita ngobrol-ngobrol Dengan salah satu Pelepas Burung-burung nasional Siapakah dia Coba tempat Mas Odo Ya Mungkin Konten ini Bisa sedikit Sebagai motivasi atau apalah Karena Ini hanya berbagi Kepada kita Pemula Dan yang lainnya Oke Tanpa panjang lebar lagi Next Kita lihat Keseruannya Seperti apa Tetap di Channel MB Madura Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Back to the channel MB Madura Tentunya Dan kali ini Kita sedikit ngobrol-ngobrol Dari Pelepas Lindo Haji Yaitu Mas siapa namanya? Mas Odong Mas Odong Sudah Berapa lama Mas Jadi pelepas? Saya saya melepas itu kurang lebih ada 14 tahun 14 tahun dari usia kapan itu saya waktu itu dari usia 15 tahun lah kira-kira waktu itu saya main pinggiran inget tim siapa biasanya inget saya waktu itu tim pinggiran sama Pak Adang Pak Dadang ya namanya di pinggiran saya ditarik ke Bandung sama alam marhum Pak Dikdik Pak Dikdik Rencong ya Pak Dikdik Rencong saya belajar di sana belajar banyak habis itu ke sampai itu saya dikerja di tempatnya kokiki kokiki habis itu selama 9 tahun kalau itu prestasi lah bukannya saya omong udah banyak habis dari kokiki ke habis dari kokiki saya kerja langsung ke tempatnya Pak Koneng Pak Koneng habis ke Pak Koneng habis ke Pak Koneng saya kerja di hajinya haji Zainal Surabaya Surabaya habis haji Zainal ke habis haji Zainal saya langsung berhenti berhenti selama lima tahun Oke habis itu hidup lagi main ke jadi berlepas tuh main lagi saya tahun 2017 2017 pertama main itu saya langsung ikut Anik Persari di Bandung siapa ikut siapa itu waktu itu waktu itu ikut gak ikut siapa-siapa ya cuman disuruh ngelepas sama tim Jakarta ah habis dari tim Jakarta habis dari tim Jakarta sayang diajak sama Kojek Leonard Jack Leonard habis dari Jack Leonard habis timnya Miki tim Miki cuman gak lama gak lama habis tim Miki dari habis tim Miki saya terus ke tempatnya Ella habis ke tempatnya Ella aku Henry dari tempatnya Ella terus saya akhirnya terakhir saya disini di tempatnya Taekwan Lubadila tim Limberasi ada info kesampian pernah di Madura saya di Madura saya waktu itu cuman mainan lakbar lakbar sama Haji Mita ambamu bukan main MB itu ya kan cuman waktu itu saya pas bulan kuasaan mainan di lapangan sendeng yang dengan satu minggu minggu-minggu dua siap untuk itu timnya ya sekarang burung yang dilepas merpati yang dilepas yang juara Hai sekarang saya dibapak yang disana yang dulu 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 kalau yang dulu yang pernah jadi legend yang pernah jadi juara nasional masa juara nasional sama hoki-hoki burung burung kikinya hoki terus habis itu SM Junior Putra Menger Putra Menger habis itu bintang hoki bintang hoki terus Hai apa bintang Bandung bintang Bandung hoki Jepang hoki Jepang di tempatnya Pak Koneng Iya Oh Bebeto belah-belah bendo-bedo-bedo dinasti dinasti ya habis itu saya balik lagi ke kok kiki kok kiki terminator terminator ya muda-bedo muda langit kaisar langit armada yo armada CRP CRP grand mag grand mag nah yang lainnya yang dijual saya udah enggak enggak gitu lah lupa lagi namanya itu sudah burung-burung juara nasional sudah itu ya tapi aku yang enggak pernah lupa saya yang angkat saya lepas itu namanya saya diangkat sama hoki pertama juara nasional burung yang paling fenomenal Putra Menger sama Terminator Oke ya ya sampai tahu sendiri bro sudah tidak bisa dijelaskan lagi ya untuk yang Terminator Terminator sama Putra Menger nah untuk pelepasnya ini sampean sampean ini belajar dari siapa saya kalau belajar ngerawat dari almarhum Padikdik terus lagi lama Mangpura Mangpura itu siapa dulu pernah yang geber Putau Putau Oh yang geber Putau sampai yang lepas saya putau enggak buka-buka sampai belajar ngerawat dari dia sama almarhumnya Padikdik Oke oke sampai sekarang yang nggak bisa saya lupakan itu buruk terbaiknya lah gitu nah cuman kalau ngelepas ini saya liatin web sama ius Oke saya siap nah untuk sampean ini ini karena disini kan pelepas itu kadang cenderung dilupakan biasanya ya padahal pelepas itu kan anggap bukan Jokito yang jadi roh tim lepas itu ya kan yang tahu karakter yang tahu kondisi merpatinya fit apa belum siap apa belum ya kan yang tahu karakter di belakang itu kerjanya gimana itu kan lepas kalau kalau di pelepas kalau saya yang penting itu tim tim solid ya terus ini yang kedua yang di tim itu ada yang ternak ada yang joki yang joki adab ada pendamping tapi ada pelepas pepas jadi dalam tim itu harus kompak lah Oke harus tersinkronisasi karena sebenarnya bukan di lapangan saja ya kan tapi yang diperawat yang di belakang layar itu juga ya itu bisa dilupakan support Bos ya nggak ada yang ternak belum tentu ada pedi yang bagus latihannya yang gel latihannya jelek nggak bisa ditain burung yang bagus oke oke Mas saya tanya syarat menjadi pelepas yang baik itu seperti apa kunci kalau pelepas yang baik itu menurut saya ya kita fokus ke burung karakternya burung burungnya A pinginnya gimana burung B pinginnya gimana burung itu kalau dilepas menurut saya karakternya beda-beda Oke ada yang mau burungnya trek ya dari lepasan ada yang mau burungnya mentang Oke dilepasan karakter burung nggak sama nggak sama trek itu biasanya langsung jadi tadi ketika dilepas dia langsung main langsung faktor bro itu namanya trek kalau yang sering tak sentang itu biasanya burung jalur burung jalur burung lari Oke burung trek yang kesukaan sampean saya burung trek yang saya suka itu hoki-hoki harus sama SM Junior SM Junior alasannya soalnya burung itu kalau dilepas dia kita tempel tempel buku dari awal sampai sampai mau ke joki nah itu fight-nya disitu fight-nya itu burung jalur sekarang kalau yang sampai suka kalau burung jalur yang saya lihat singalaga singalaga ya pernah gimana sampean kalau singalaga nasional belum cuman pas habis dari pakoneng bikin kok niki cuman dilatih biasa enggak di lomba Oke itu burung jalur singalaga kalau singalaga sampai sekarang belum ada lagi lah burung yang saya singalaga jalur kayak singalaga jalur nge-el seprim Wah oke susah belum ada singalaga burung itu berarti karakternya jalur ya saya baru tahu bro cuman tahu gambar mubung ini ada informannya apa lagi kita korek bro ayo kita lanjut nanya-nanya nah itu burung eh jalur karakter burung yang dibawa sama tinggian kan beda sekarang tanya burung yang ada karakter dibawa yang sampai suka siapa burung yang apa dulu burung yang jalurnya bawah juara nasional itu Mega Mendung Mega Bendung itu bawah itu bawah cuman ha burung jalan bawah itu luar kotanya susah Oh ya ya berarti penguasa lapangan sendiri ya ya Oke Mega Bendung itu sudah nggak ada lawan Mega Kencono Mega Kencono itu nggak ada udah lawan itu udah lawan juara di Bandung datanya sendiri-sendiri beri jaraknya tinggalnya berapa itu Wah kalau jaraknya ya susah ngomonglah takutnya bohong apa gimana orang-orang udah tahu burung jalan bawah bagus ya Mega Kencono itu pemiliknya pandung Oke oke kalau karakter burung yang tinggi sampean turut-turut yang suhu yang suka sampean apa kalau tipe burung tinggi yang putra menger putra mengeri itu jalan tinggi ya putra menger kebanyakan di atas sampai 400 meter dia lari Oh ya terus sama bebetonya pak konek itu tinggi tinggi lari tinggi ya sebenarnya bentar bukankah kalau kita lihat kalau hukum fisika loh kalau hukum fisika semakin kuat terpaan angin akan makin lambat sebenarnya ya kan beda enggak enggak juga enggak juga cuman kalau anginnya bagus kelihatan tenaganya dari petar larinya kelihatan staminanya kelihatan Oke itu juga burung besar sama burung kecil sekarang saya tanya mumpung ulasannya bagus karakter sampai yang sampe suka burung kecil sama besar sampe lebih milih yang mana kalau saya enggak penatik ya kalau besar mau gede yang penting burung itu kalau saya senang bagus kecil enggak ada enggak ada penatik kalau saya tipe saya enggak ada penatiknya dulu hoki Jepang kecil ya pernah juara nasional di pemalaman burung gede Hercules yang dibeli almarhum Mas Obras gede bondan gede bagus ya bagus cuman kalau burung gede proses latihannya agak lama Oh berarti burung kecil itu langsung jadi ada yang langsung jadi rata-rata rata-rata lah burung langsung jadi berarti harus ekstra sabar kalau burung gede ya kalau burung gede kita harus sabar Nah itu sudah pertanyaan selanjutnya maaf saya ini bawel mumpung mumpung kita ngomong sama pelepas burung-burung nasional ini nah karena kita tahu jarang-jarang kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng disini suasananya dukung bos lanjut lagi ini pertanyaan spontan karena ini youtubernya cerewet jadi ada aja ya kalau burung sampean fanating nggak sama warna kalau saya nggak penatik yang penting burung prestasi kerja bagus burung ya yang penting saya senang dulu tipikanya bagus pegangannya semua orang juga tidak bisa yang susah itu dalam burung itu mental mentalnya hanya yang orang nggak bisa diraba mentalnya burung itu lagi burung kelabu atau orang Mado bisa dibilang beteng yang paling sampean suka atau prestasi yang mana burung warna kelabu kelabu ya kalau prestasi saya kebanyakan kelabu ya kelabu ya apa namanya yang favorit sampean terminator terminator terus bintang hoki bintang hoki dinasti-nasti nah itu burung-burung gambir 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 dulu saya sempat diajak jujur waktu kerja di Palem saya waktu itu melepas Fiera di sumenep Fiera itu warna gambir gambir terus saya punya burung gambir waktu kerja di pinggiran Oke kenceng juga sang akhirnya ditransfer orang Oke itu gambir sudah sekarang belorok pernah mana anda belorok putih dulu putih sama gambir atau belorok saya belum punya ya baru hari baru di Lindo Aji saya berorok baru punya berorok bagus Oke ini punya bro Oke jadi ini saya tanya gini gini Kenapa buat teman-teman yang suka jangan minder kadang orang suka belorok atau apa itu terserah kita karena main merpati itu seneng-seneng ya karena kesukaan kita kalau orang ngomong apa terserah sampean intinya terserah kita yang main jangan dengerin omong-omongan lain tapi kuncinya berorok saya nanya ke Haji Gilmi keketnya harus bagus intinya kalau belorok itu kayaknya roh keketnya harus bagus Oke tanya lagi selanjutnya tritis atau bisa dibilang orang madura itu Paul kalau tritis saya yang pernah juara itu terhitung itu CRV CRV itu warna warna tritis Oke tritis rv warna hitam kalau hitam kebenaran dan saya belum pernah ngelepas sih belum pernah belum pernah warna putih putih belum belum ada lagi warna eh kelau putih laut lampik laut lampik Halo kelabut lampik waktu itu saya dapat motor nama burungnya dikiki hoki pina di Bandung sama monster monster punya Wardi itu K lau putih tuh rabut lampik lampik nama burungnya giza-kiza joki nya Jono situ waktu itu warna lainnya selainnya saya sebutkan apa yang warnai sampainnya yang kalau mau Mekah kolme kaya Paul Mekah cuman di Lokalan ya saya di lokalan pernah pernah juara Paul Mekah lebih lokalan kalau di nasional Paul Mekah saya belum pernah belum pernah tapi ada Robicon itu warnanya Paul Mekah ya 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 jadi jangan minder semua burung itu warna e bukan masalah yang penting terbang di lapangan berprestasi ya itu ya kan yang burungnya udah bagus rawatannya telaten di apa timnya kompak itu kunci utama yang penting timnya itu kompak kompak sekali lagi kompak Oke lanjut lagi yang banyak ini 15 menit bro lanjut tanpa cut editing tanpa ini spontanitas bikinnya khusus kita belajar kita kita-kita ngobrol-ngobrol seputar merpati dari lepasan pelepas terbaik menurut sampean pelepas terbaik menurut saya kalau burung gandeng ya ini ngomong burung gandeng saya Uteb yang paling bagus Uteb dari tim Uteb itu dulu pernah ngelepas Leonat itu ya terus Sri Bintang Uteb itu pernah kerja di Euro juga Euro kalau burung tipe gandeng Uteb bagus oke oke selain Uteb musuh terberat lain lagi kalau burung khusus burung lari sendiri Ius belum pernah ada yang ngelain oke 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 itu pelepasnya Wardi Ius itu pelepasnya Pak Koneng Pak Koneng itulah kalau Ius saya akuin lemparannya sampai sekarang enggak ada yang bisa ngelain oke oke itulah untuk pelepasannya iya iya kan sekarang joki terbaik menurut sampean kalau joki banyak sih ya joki yang jadi banyak pedoman sampean yang yang menurut sampean kalau saya lihat Asep Asep dulu di Hoki Sri Bintang sekarang sekarang yang di HS saya panutan saya sama Jono Jono sekarang ya saya joki itu saya tiga siapa Asep Jono sama dampak Iwan dampak kita tunggu edisi sama Om Jono semoga ada rezeki saya doakan kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Om Jono ya oke lanjut lagi Om semakin malam bro tetap Hai nah itu sudah ada sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan cuman yaitu ada ntar lagi ya terakhir terakhir pesen yang konkret buat teman-teman supaya burung juara ya buat teman-teman menurut saya ya kalau ini semangat lah semangat 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 keyakinan itu yang pentingnya pantang menyerah pantang menyerah walaupun ya kopi yang penting semangat jangan lupa ngopi ya ya oke itu sekian dari saya eh ngobrol-ngobrolnya dengan Mas Odong Mas Odong dari tim saya sekarang di tim Lindo Haji Lindo Haji tim lawan hati-hati waspadalah waspadalah rawatan beliau kalian sudah tahu sendiri eh itu saja mungkin dari saya Jono Taboro eh salam MB Madura masih ingat salam si Tungger terbaik oke mas hati saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!